Tugas pertama ketika menikah, kata Allah, Rijalukawamun alam nisa Setiap lelaki itu diminta oleh Allah untuk mengatur bagian rumah tangganya Jadi pemimpin di rumah tangganya Ya bima faddalallahu ba'dahum alayhi ba'lin Karena diberikan kemampuan untuk pemimpin Di pemimpin itu ada di suami Dan ciri khas pemimpin, Bu, biasanya Ciri khas pemimpin apa, Bu? Bukan, bukan tegas Ciri khas pemimpin itu tidak mau dipimpin Makanya kalau ada sesuatu, masukkan lewat usulan Jangan beri saran Kalau saran susah, itu pemimpin Baik, tapi yang paling bahan, paling luar biasa Kata Allah, perhatikan kalimatnya indah sekali Wabima anfaku min ambu alihau Saya berikan tugas untuk mencari nafkah Ketika seorang lelaki bertugas mencari nafkah Ingat ya, konteks apapun Kalau perempuan nanti bekerja bukan nafkah, poinnya Bisa hobi, bisa aktivitas Tapi nafkah kalau sudah menikah, itu ada pada suami Perempuan tidak Kalaupun tidak dilarang perempuan bekerja, tidak Sayyidah Aisyah mengajar Ada yang para sahabi aja diperawat Ada yang pengajar Banyak dulu sahabat, tapi yang perempuan mengajar Ya kan ada pelajaran-pelajaran, sus perempuan Ya ada bagian perawat, ada dokter Ini kan yang ngandung perempuan Masa yang berisah laki-laki Ada bagian perempuan-perempuan tertentu Silahkan bekerja, boleh Tapi nafkah laki-laki Begitulah lelaki meniatkan pekerjaannya Karena Allah untuk mencari nafkah Itu setiap langkahnya Jihad visabilillah Sampai jumpa di video selanjutnya